Kira-kira, untuk kartu prakerja gelombang ke-18 kapan dibuka? Maka, sobat-sobatnya silahkan simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Jalan Guru, selamat datang di channel Jalan Guru. Sobat-sobatnya, setelah kartu prakerja gelombang ke-17 itu sudah ditutup beberapa waktu yang lalu, dan juga untuk pengumumannya itu sudah diberikan. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lulus dalam kartu prakerja yang gelombang ke-18 kapan dibuka. Nah, selanjutnya sobat semuanya, di sini kita akan melakukan pembahasan pada saat kalian itu yang tidak lulus pada kartu prakerja. Tentunya, ini setelah kalian itu masuk pada prakerja, ini kalian akan menemukan yaitu sebuah tulisan. Ikuti seleksi, terima kasih telah mengikuti tes, klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai dengan preferensimu. Selanjutnya, kita lihat pada gelombang pelatihan, di sini tidak ada gelombang yang ditemukan, atau gelombang tidak ditemukan sama-sama. Nah, di sini nanti, teman-teman itu yang sudah memiliki akun prakerja, pada saat gelombang berikutnya, ini nanti gelombang ke-18 itu sudah dibuka, maka kalian tinggal klik gabung saja di sini ya. Nah, kira-kira untuk kartu prakerja gelombang ke-18 kapan dibuka? Maka, sobat semuanya silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, saat ini masih banyak sekali masyarakat yang menunggu-nunggu untuk kartu prakerja gelombang ke-18 itu kapan dibuka ya. Menangkapi hal tersebut, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang sekaligus sebagai pengurus dari PMO Prakerja, yaitu Air Langga Hartanto, itu menyatakan bahwa kartu prakerja ini nanti akan dilanjutkan di semester 2 tahun 2021, teman-teman. Jadi bagi kalian yang kemarin itu belum berhasil gelombang, selanjutnya mungkin kalian ada yang nikamu terdaftar di pendidikan tinggi atau di nikamu terdaftar di tempat lain, maka kalau misalkan kamu tidak merasa mendapatkan bansos lain atau mungkin kalian sudah lulus kuliah atau lulus sekolah, tapi masih terdaftar silahkan kalian segera tidak lanjuti seperti yang ada pada video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah seperti yang telah kita ketahui, bahwa semester 2 tahun 2021 itu adalah bulan Juli hingga Desember tahun 2021. Nah bagi kalian yang saat ini mungkin bertanya ya, kartu prakerja ini apakah mentok sampai gelombang 17 saja ataukah nanti masih ada gelombang-gelombang seterusnya. Nah di sini sesuai dengan pemberitahuan dari Bapak Menteri, itu adalah untuk kartu prakerja ini nanti akan dilanjutkan pada semester 2 teman-teman. Artinya kalau misalkan di semester 2 itu adalah biasanya dimulai bulan Juli sampai Desember, kemungkinan besar untuk prakerja gelombang ke-18 itu nanti akan dibuka pada bulan Juli tahun 2021 ya. Nah jadi teman-teman ini bagi kalian yang belum mendaftar di kartu prakerja, maka silahkan kalian klik daftar di kartu prakerja. Kalau misalkan teman-teman sudah mendaftar di kartu prakerja, sudah memiliki akun, maka nanti kalian pantau terus channel calon guru, jika nanti sudah buka untuk kartu prakerja gelombang ke-18, kalian akan saya beritahu. Atau langsung kalian bisa cek di Instagram resmi prakerja ya, yang alamatnya prakerja.go.id nanti akan ada informasi pembukaan gelombang, biasanya hanya sekitar 4 hari atau 5 hari teman-teman. Kalau kalian yang belum memiliki akun harus daftar dulu, kalau misalkan kalian tidak bisa daftarnya, maka sudah saya sediakan banyak video sebelumnya di playlist prakerja dan pelatihan online, silahkan dibuka atau silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya tambahkan videonya di kolom deskripsi. Kalau teman-teman di sini yang sudah memiliki akun, tapi selalu gagal terus ya, yaitu di sini kamu gagal terus, kamu belum berhasil gelombang, dan kalian mau klik gelombang ini tidak ketemu, maka nanti kalian tinggal login saja, tinggal login, melalui klik tombol masuk ini, kemudian masuk ke email dan password, kemudian teman-teman bisa klik tombol gabung di sini, jika nanti untuk prakerja ini sudah dibuka. Selanjutnya untuk prakerja gelombang ke-18, yang akan dimulai pada semester 2 nanti, yaitu pada bulan Juli, artinya ini tinggal sekitar setengah bulan lagi, ini kalian harus bersiap-siap ya, yang belum punya akun, segera buat akun. Yang sudah memiliki akun, maka teman-teman nanti tinggal pantau saja, klik tombol gabung yang ada. Selanjutnya sama-semuanya, pada saat teman-teman belum memiliki akun prakerja, supaya nanti bisa gabung di prakerja gelombang ke-18, maka di sini kalian harus perhatikan untuk syarat-syaratnya, syarat mendaftar ya, supaya nanti kalian bisa diterima. Syarat mendaftarnya, itu adalah dapat dilihat di dashboard prakerja. Yang pertama, di sini adalah warga negara Indonesia, dan ini adalah minimal 18 tahun ya, nah itu teman-teman. Kemudian tidak sedang menempuh pendidikan formal, namun kalau misalkan teman-teman, ini kalian sudah lulus dari SMK, misalkan atau SMA, sudah dapat ijazah, tapi pada saat kalian mendaftar, itu gagal dikarenakan, nikahmu terdaftar di Kemdikbud, itu artinya di sistem dapodik sekolah kalian, itu belum dianggap lulus ya, maka silakan kalian konfirmasi ke sekolahnya. Kalau misalkan teman-teman, ini kebanyakan teman-teman yang gagal itu di sini ya, misalkan kalian sudah lulus kuliah, akan tapi nikahmu terdaftar di perguruan tinggi, maka kalian lakukan konfirmasi untuk mengubah status yang ada di PDDT. Kemudian teman-teman, di sini diutamakan untuk kartu prakerja, ini adalah bagi teman-teman yang sedang mencari kerja, kemudian pekerja atau buruh yang terkena PHK, kemudian pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, kemudian seperti pekerjaan buruh yang dirumahkan, dan pekerjaan bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, bukan penerima bantuan sosial lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu kalian gagal terus di prakerja, kalian bisa lihat pada persyaratannya, kalian itu jangan-jangan itu sudah menerima bantuan sosial lainnya. Misalkan di sini teman-teman mungkin ini sudah menerima bantuan sosial UMKM ya, nah ini tentunya kalian nggak akan bisa dapat teman-teman, atau mungkin dapat di TKS Kemen Sos gitu ya. Ini, kemudian bukan pejabat negara, pimpinan, dan anggota DPR ASN. Nah kemarin itu teman-teman, ada teman yang berkomentar, saya itu bukan kepala desa, tapi mengapa di sini ketika saya daftar di prakerja, saya lihat di riwayat gelombang mas, ini kenapa kok saya itu tulisannya ya, ini kamu terdaftar sebagai perangkat desa ya. Nah ternyata ini adalah beliau itu istrinya kepala desa gitu ya teman-teman. Nah terkadang dalam satu kakak itu bisa terdeteksi ya, anggotanya itu siapa saja. Kalau misalkan suaminya kepala desa, anak istrinya itu juga akan bisa masuk di sana teman-teman. Kemudian juga ada yang perangkat Dewan Pengamas BUMD. Nah ini jangan-jangan teman-teman itu pendamping desa gitu kan, atau mungkin sebagai seorang anak pengusaha atau pengusaha. Kemudian, ya ini teman-teman maksimal 2 NIC ya, dalam satu kakak yang menjadi baterima kartu prakerja. Nah bagi teman-teman yang belum memiliki akun, kalian tinggal klik daftar sekarang di sini, maka nanti kalian akan diminta untuk membuat akun ya. Dan sesuai dengan alur yang ada pada video saya sebelumnya. Jadi, untuk kartu prakerja gelombang ke-18, ini adalah nanti akan dilanjutkan di semester 2. Semester 2 itu kapan? Semester 2 itu adalah dimulai pada bulan Juli sampai Desember. Artinya, kalau misalkan dari Menko Perekonomian menyatakan bahwa prakerja gelombang ke-18 dibuka untuk semester 2 ini, berarti nanti dibuka pada bulan Juli. Silahkan teman-teman pantau terus channel calon guru ini, dan nanti kita akan infokan selalu update-nya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.